Intro Pelatihan kerja berbasis kompetensi tahap 2 bagi masyarakat sekitar IKN Nusantara dibuka pada Kamis 4 Agustus lalu. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur di titik 0 IKN Nusantara. Sebelumnya pelatihan serupa telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 27 Juli lalu. Dari dua gelombang pelatihan, total ada 280 warga sekitar yang dilebatkan menjadi peserta. Peningkatan skill dan kompetensi masyarakat sekitar IKN ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan konstruksi saja, tapi juga mencangkup keahlian lain seperti pelatihan pengecatan, barista, pembuatan roti dan kue, hidroponik, menjahit pakaian wanita dewasa, sablon dan digital printing, pembuatan batik tulis, pelatihan operator ekskavator, dan program pelatihan operator dump truck. Kegiatan ini juga mendapatkan support dari para mitra, baik industri maupun dunia usaha maupun industri maupun dari perguruan tinggi. Ini adalah kerja kolaboratif antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tentu saja otorita IKN Nusantara. Mudah-mudahan dengan peningkatan kompetensi ini, pembangunan infrastruktur akan disupport oleh sumber daya manusia yang kompeten. Di Samarinda ini kita balai pelatihan vokasi dan produktivitas Samarinda. Kita punya spesialisasi di sini, pengoperasian alat-alat berat. Di antara pelatihan yang kita lakukan adalah pelatihan penggunaan alat-alat berat tersegera. S-WATO, BODOSER, dan TCA-nya di BLK Samarinda saja, tapi kami punya BLK-BLK yang lain yang mendukung, 5 BLK yang akan mendukung peningkatan kompetensi ini. Rencananya pelatihan yang melibatkan balai pelatihan vokasi dan produktivitas Samarinda dan 5 balai besar pelatihan vokasi yang ada di Indonesia ini akan berlanjut tahun depan lagi. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengaku senang kegiatan hasil urun tangan pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Ketenagaan Kerjaan dan juga dengan para stakeholders lainnya, utamanya juga misalnya bapak camat sepatu yang luar biasa, kemudian dari kami sendiri ada tim transisi, kemudian dari balai vokasi di sini, di Samarinda. Saya kira ini satu modalitas yang sangat baik ke depannya, sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas, sekaligus juga membuka peluang bagi saudara-saudara kita di sini untuk berusaha. Karena tidak hanya jadi pegawai, jadi pekerja, tapi yang penting juga adalah jadi wira usaha. Perlu diketahui, peserta pelatihan kerja ini tidak mendapatkan garansi, namun langsung mendapatkan pekerjaan di pemerintahan IKN Nusantara. Namun setidaknya, warga sekitar akan mampu bersaing dengan pekerja dari seluruh Nusantara, atau menjadi wira usaha di kawasan Ibu Kota Baru nantinya. Intinya, pemerintah tak ingin warga Kalimantan Timur, khususnya warga sekitaran sepaku, hanya menjadi penonton saja. Dari Penajam Pasir Utara, Tim Liputan I News melaporkan.